Anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro menuturkan, ada empat daerah otonomi baru yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Untuk itu, pembentukan lembaga-lembaga di DOB tersebut harus segera dilaksanakan. Pemerintah juga harus segera mempersiapkan pemilihan umum di daerah baru tersebut. Agung memberikan catatan agar pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang DOB Papua melibatkan Komisi 2 DPR RI karena menurutnya dari aspek regulasi, penganggaran, dan pembentukan DOB tidak luput dari keterlibatan Komisi 2. Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk sosialisasi tentang empat Undang-Undang DOB yang sudah dibuat. Kami minta, kalau dari aspek regulasi, aspek penganggaran, maupun pembentukan DOB ini, pemerintah bersama-sama dengan DPR membahas dan menyepakati, maka pada sisi sosialisasi, mestinya tim sosialisasi ini juga harus melibatkan DPR. Ini kita minta kepada pemerintah. Agung menambahkan pemerintah juga harus mempertegas unsur orang asli Papua yang boleh mengisi Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP. Hal itu tercantum dalam pasal 6 ayat 1 huruf B yang menyebut, DPRP terdiri atas anggota yang diangkat dari unsur orang asli Papua. Implementasi terkait unsur tersebut harus dilaksanakan secara seksama agar tidak menimbulkan multitafsir. Fitian dan Jaya TVR Parlemen melaporkan.